Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang kembali di channel youtube kalustana family channel kegiatan ibu rumah tangga Hari ini aku share video kegiatanku di akhir pekan teman-teman Jadi ini tuh aku mau berberes rumah sama mau masak juga nih teman-teman ya Oke ini aku ngeberesin kamar tidur utama dulu nih teman-teman Soalnya ini tuh masih berantakan kemudian kamar ini nanti mau digunakan sama si berapi buat tidur pagi teman-teman ya Nah kalau udah dibersihkan dahulu nanti pas dianya tuh mau tidur kamarnya tuh udah siap udah bersih gitu teman-teman Hari ini rencananya aku gak masak yang ribet-ribet teman-teman ya Hanya mau ngenggore ikan aja sama menumis kecamba yang akan aku campurin sama katuk gitu teman-teman Oke ini tempat tidurnya tuh udah rapi ya teman-teman Lanjut ini kamarnya tuh juga aku sapu ya teman-teman jadi biar udah bersih semuanya gitu Nah cuaca pagi ini tuh cerah teman-teman nanti juga aku tuh mau ngejemur ambalan yang biasa digunakan di kamar tidur utama ini teman-teman Jadi hari ini selama aku beberes rumah dan masak ada suamiku gitu ya teman-teman yang ngejagain bayi rapipku gitu teman-teman Oke ini kamar tidur utamanya tuh udah hampir selesai teman-teman aku bersihkan Ini sampahnya tuh aku masukin ke dalam pungkit gitu ya teman-teman Lanjut lagi ya teman-teman ini aku membersihkan teras depan Jadi nanti ambalannya tuh akan aku jemur disini nih teman-teman ya Nah jadi biar udah bersih semuanya karena teras depan ini tuh juga kotor Ini aku sapu dulu nih teman-teman ya sebelum ambalannya tuh aku jemur Lanjut ngejemur ambalannya lagi nih teman-teman Nah disini aku menggunakan kursi dan meja yang ada di teras depan nih teman-teman ya Oke ini aku tepas-tepas dulu Lanjut lagi nih teman-teman Setelah ngejemur ambalan ini aku ke dapur nih teman-teman Jadi ini tuh aku mau masak Ini aku memarinasi ikan yang buat digorengnya dulu nih teman-teman Jadi karena aku tuh kehabisan garam Jadi disini aku ganti menggunakan kaldu bubuk rasa ayam gitu teman-teman Kemudian aku kasih perasan jeruk kunci Ikan yang aku goreng ini kalau di tempatku namanya ikan ekor kuning teman-teman Karena memang ekornya tuh berwarna kuning gitu teman-teman Oke lanjut lagi nih teman-teman Aku ngiris bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit Buat bumbu menumis sayurannya Oke ini langsung ya teman-teman Aku manasin minyaknya dulu Nah ini minyak buat menggorek ikannya tuh udah panas Langsung aku masukin ikannya Kemudian lanjut nih teman-teman Di kompor sebelah aku menumis sayurannya Nah ini bumbunya tuh aku tumis dulu sampai harum Kemudian ini aku menambahkan air secukupnya nih teman-teman Nah ini pada saat aku menambahkan bumbu penyedapnya Jadi ini gasku tuh habis teman-teman Bisa teman-teman lihat sendiri itu apinya udah makin kecil gitu Nah ini alhamdulillahnya Pas gasnya tuh habis ada suamiku di rumah nih teman-teman Jadi aku tuh gak terlalu repot dan gak terlalu khawatir juga gitu teman-teman Nah ini sambil menunggu beliau nya tuh beli gas yang baru gitu ya Ini aku menggunakan kompor minyak tanah dulu nih teman-teman Buat melanjutkan masakanku tadi teman-teman Nah ini aku memasak sayuran dulu nih teman-teman Baru nanti menggoreng ikan Jadi aku memilih memasak yang cepat matangnya dulu nih teman-teman Oke ini air buat memasak sayurannya tuh udah mendidih Jadi aku masukin daun katuknya dulu Baru ini setelah daun katuknya tuh lemak Aku masukin kecamba sama tahunya nih teman-teman Jadi ini tuh aku menumis sayuran kecamba campur-campur Soalnya sayang nih teman-teman ada katuk yang sedikit gitu ya Di dalam kulkas Udah lama gak dimasak Jadi ini tuh aku campurin aja nih teman-teman Sama sayuran kecambahku Jadi biar makin banyak gitu teman-teman Oke ini udah mateng ya Ini langsung aku pindahkan ke dalam wadah Selesai nih teman-teman Aku menumis sayurannya Lanjut nih teman-teman Aku menggoreng ikan Nah ini sambil menunggu ikannya tuh siap dibalik Ini aku nyicil nih teman-teman Buat nyuciin perabotan kotorku Jadi biar nanti tinggal sedikit gitu teman-teman ya Di akhir aku nyuciin perabotan kotornya Nah ini ikannya tuh udah siap dibalik nih teman-teman Kemudian ini ikannya tuh udah siap diangkat juga ya Dan ini dua ikan yang terakhir Udah selesai aku goreng juga nih teman-teman Ini udah siap diangkat Selesai ini aku memasaknya teman-teman Dua menu simple di akhir pekan Tumis sayur kecampur-campur sama ikan goreng Nah ini beres masak lanjut nih teman-teman Aku nyuciin perabotan kotornya gitu teman-teman Jadi biar udah selesai Oh ya teman-teman di rumah Udah pernah ngalamin gak sih lagi asiknya masak Tiba-tiba gasnya tuh habis Dulu aku tuh pernah ya teman-teman Ini aku mau cerita sedikit Aku tuh kehabisan gas gitu ya teman-teman Tapi mau masak pakai kompor minyak tanah Eh minyak tanahnya tuh habis gitu teman-teman Nah di lain posisi abang azamnya tuh sekolah Kemudian bayi rapibnya tuh tidur teman-teman Jadi aku kunciin bayi rapibnya tuh di rumah sendiri gitu ya teman-teman Kemudian aku ke kedai dekat rumah nih teman-teman ya Kebetulan kedainya tuh dekat Jadi aku cepet-cepet gitu teman-teman Jangan sampai bayi rapibnya tuh bangun teman-teman Nah akhirnya aku pulang gitu ya teman-teman Aku isilah itu kompor minyakku Kemudian aku lanjut masak Nah belum selesai aku tuh masak ya teman-teman Bayi rapibku tuh bangun Jadi gak kebayang teman-teman repotnya Kalau misalkan gak kayak gini gitu ya teman-teman Hari ini tuh kan enak gitu ya Ada suamiku off kerja Jadi aku tuh gak khawatir dan gak gimana-gimana gitu ya Ada yang bisa menghandle bayi rapibku Kemudian ada yang diminta tolongin lah pokoknya gitu ya teman-teman Nah kalau posisinya hanya aku sama bayi rapib di rumah gitu ya Aduh gak kebayang deh repotnya teman-teman Sulit sekali teman-teman buat aku memprediksi kalau gas kutu mau habis Soalnya gak ada tanda-tandanya gitu teman-teman Tadi juga pas aku mau masak apinya tuh masih besar Kemudian masih biru juga gitu teman-teman Eh lagi asik-asik tiba-tiba apinya kecil teman-teman Mungkin aku tuh harus selalu ngecekin meteran yang ada di tabung gasnya gitu ya teman-teman Jadi memang tabung gasnya kita itu kita simpan di bawah meja kompor teman-teman Jadi gak kelihatan gitu teman-teman meterannya jalan Mungkin aku tuh harus selalu ngecek gitu ya teman-teman Jadi biar aku tuh tau gasku tuh habisnya kapan gitu ya teman-teman Ini gasnya tuh tau teman-teman Kalau di awal bulan minta duit teman-teman lumayan loh teman-teman Gas 12 kilo itu 240 ribu kalau di tempatku teman-teman Jadi mengalami kenaikan terakhir dulu kita isi 180 ribu Nah sekarang 240 ribu teman-teman masya Allah Gitu teman-teman ya cerita seputaran gas habis teman-teman Oke teman-teman dari beberes dapur tadi ini lanjut ya teman-teman Aku ngeberesin ruang keluarga ku juga nih teman-teman Jadi biar udah bersih semuanya Mumpung ini bayi rapipnya tuh ada yang pegang gitu teman-teman ya Jadi beres dapur lanjut-lanjut lagi nih teman-teman Aku ngeberesin yang gak bersih dan yang gak rapi gitu teman-teman Oke buat teman-teman di rumah Semangat menjalankan aktivitas sebagai ibu rumah tangganya teman-teman ya Ini ruang keluarga ku tuh walaupun disapu setiap hari juga teman-teman ya Selalu aja gitu banyak pasirnya aku juga heran teman-teman Apa karena halaman depanku tuh berpasir gitu ya Jadi dibawa angin gitu gak tau lah nih teman-teman Pokoknya kalau aku gak nyapu aja pasti ini banyak pasirnya teman-teman Nah ruang keluarga udah bersih lanjut nih teman-teman Aku juga membersihkan teras samping rumahku Ini teras samping rumahku tuh juga kotor nih teman-teman Nah itu bayi rapipku teman-teman lagi main di halaman bersama Pak Su Jadi kalau di akhir pekan begini aku tuh enak teman-teman buat ngerjain pekerjaan rumah tanggaku Jadi gak diburu-buruin waktu gitu teman-teman Gak takut tiba-tiba bayi rapipnya tuh rewel gitu ya teman-teman Gak seperti hari-hari biasanya Pokoknya kalau di akhir pekan ini aku tuh santai enjoy menikmati sekali pekerjaan rumah tanggaku gitu teman-teman ya Biasanya aku tuh habis masak aku tuh mesti jedah dulu gitu teman-teman ya Mesti ngurusin sebaya rapip dulu Baru sorenya beberes rumah atau gak siang nungguin dianya tidur gitu teman-teman ya Nah ini aku habis masak lanjut nih teman-teman buat ngeberesin rumah Gitu teman-teman ya ceritanya Oke ini hampir beres teman-teman aku menyapu teras samping rumahku Lanjut ya teman-teman ini juga terakhir aku akan membersihkan garasi tempat menyimpan motor dan sepeda teman-teman Biar udah bersih semuanya gitu teman-teman ya Nah disini tuh banyak sekali pasirnya ya teman-teman Nah ini akan aku sapu sampai bersih Setelah itu beres teman-teman kerjaanku ya Walaupun habis ini aku tuh harus ngurusin si bayi rapipku lagi teman-teman ya Gak apa-apa jadi beginilah pekerjaan ibu rumah tangga Gak ada habisnya teman-teman ya Apalagi kayak aku ada bayi Jadi habis masak dan beberes ngurusin si bayi rapip lagi teman-teman Menjalaninnya tuh harus dengan ikhlas ya teman-teman Jadi biar gak merasa terbebani Oke teman-teman Jadi video kegiatanku di akhir pekannya Aku cukupkan sampai disini dulu Terima kasih sudah menonton Nantikan video dari kegiatanku selanjutnya Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman Assalamualaikum